karena keterbatasan bahan sehingga sekecil apapun cabang yang tidak dipergunakan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk dijadikan bahan bonsai hitung-hitung bisa buat tambah-tambah koleksi ini dengan sandigi ini ada dua cangkokkan karena keduanya ini kemungkinan tidak akan dipakai daripada dibuang sia-sia lebih baik kita manfaatkan dengan cara cangkok lumayan subur dan juga perlu sahabat-sahabat ketahui di hadapan saya ini ada dua bibisan peki yang alhamdulillah ini merupakan hasil cangkok dari indukannya yang tadi itu sebenarnya ada tiga hasil cangkokkan bersamaan dengan dua bohon ini karena yang satunya ada di lahan di lahan sebelah karena saya saat ini sangat menginginkan sandigi khususnya di daerah saya karena memang susah sepertinya untuk mendapatkan sandigi dengan cara seperti inilah saya berusaha untuk belajar terus berkreasi terus berkarya dengan bahan yang serba terbatas ini sahabat-sahabat perlu ketahui pula selain dari budidaya model cangkok seperti ini saya juga coba menyemai dari biji dan alhamdulillah kalau bisa dibilang sukses ya 80% dari hasil semai yang saya lakukan itu tumbuh dengan baik ini bibit sandigi yang saya kembangkan dari hasil semai biji perlu sahabat-sahabat ketahui hasil semai biji ini kurang lebih usia semenjak semai ini sudah 6 bulan karena saya semai tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2022 dan ini yang sudah saya pindahkan ke dalam gelas plastik ini dari media semai dari tempat penyemayan yang tadi itu ini beberapa hari yang lalu yang sempat saya pindahkan pindahkan termasuk ini juga perlu sahabat-sahabat ketahui hasil semai biji ini ini kurang lebih 2 bulan sudah saya pindahkan dari penyemayan awal itu saya pindahkan di dalam wadah memanfaatkan botol akuam atau botol minuman ini ini usianya sama 6 bulan karena ini perbedaan dari yang dalam wadah penyemayan awal ternyata perbedaannya sangat jauh sekali ketika dipindah dari sisi kesuburan dan apa ya perkembangan pertumbuhan dari samping ini ini kurang lebih sahabat-sahabat ketahui saya pindahkan dalam gelas ini sudah 2 bulan kurang lebihnya demikian kurang lebih 2 bulan sudah ada di gelas ini perbedaannya jauh sekali demikian dulu sahabat-sahabat yang bisa saya bagikan salam budidaya dan salam bonsai selamat menikmati